Kebayang nggak guys, kalian bisa internetan gratis, unlimited, tanpa isi ulang pulsa dan kuota. Nah kemarin gue di-tag ya sama salah satu follower Kepointekno di Instagram buat nyobain free internet. Ini adalah MyFi yang nyediain layanan internet gratis dengan barter nonton iklan. Jadi kita nggak usah beli kuota, nggak usah beli pulsa juga, tinggal nonton iklan aja dan bisa internetan sepuasnya. Karena penasaran, gue langsung beli MyFi-nya guys dan udah gue coba juga. Dan di video ini gue mau share aja ya gimana rasanya internetan gratis pake free internet ini, secepet apa, enak apa nggak. Dan menurut gue kalian wajib banget tau sebelum mutusin beli free internet ini. Buat kalian yang baru aja gabung di channel ini guys, kenalin gue Febian dan gue berusaha review dan share juga berbagai hal menarik seputar gadget dan teknologi di channel ini. Dan sekarang kita langsung aja ngeliat nih guys, kayak apa sih free internet ini? MyFi ini gue beli seharga sejutaan, jadi meskipun internetnya gratis, MyFi-nya nggak gratis ya guys. Dan kalau beli, kalian bakal dapet box free internet yang kayak gini. Boxnya simple aja, cuman item ya tulisannya free internet. Dan di sampingnya ini ada detail email, detail SSID dan username adminnya. Terus di dalamnya guys, ini kalau dibuka ada kartu garansi MyFi selama setahun. Terus dapet juga panduan singkat penggunaan. Dan ada list isi box-nya. Terus dapet MyFi-nya ya, yang sebentar lagi bakal kita lihat. Dan dapet baterainya juga yang terpisah kayak gini guys. Kemudian kapasitas baterainya ini 2300 mAh. Terus dapet juga ya kabel charger micro USB. Dan terakhir ini dapet kepala charger MyFi-nya. Nah untuk MyFi-nya sendiri guys, ini kayak gini ya. Dia kotak dengan bodi yang mengkilap ya. Dan bergaya gelas di bagian depan dengan tulisan free internet juga. Terus di ujung sini dia ada indikator baterai, Wi-Fi dan juga sinyal. Nah terus kalau kita lihat di belakang ini guys, ini punya cover yang kasar kayak gini ya. Dan untuk materialnya ini plastik semua by the way. Di sebelah kiri ini ada dua tombol, yaitu tombol power. Dan juga tombol BPS. Terus di atas ini ada port charging micro USB guys. MyFi-nya ini ya, ini kita bisa lepas nih di belakangnya. Jadi kalau kita tarik, cover belakangnya bakal lepas. Dan dia udah langsung bundling ya sama nano SIM. Yang ternyata ini guys, bundling-nya ini adalah kartu smart friend. Ini bisa dilepas sebenarnya ya SIM-nya. Dan bakal kelihatan kalau kartunya ini adalah smart friend. Tetapi dari panduan pihak free internet ya. Ini ngelarang banget kalian buat ngebuka ini. Karena kalau dibuka SIM card-nya, garansi dari MyFi-nya ini bakal langsung hangus. Gak tau kenapa kok dibikin aturan kayak gitu. Nah pertama tentunya kita pasang dulu nih guys, baterai dari MyFi-nya. Terus kalau udah kita tinggal nyalain aja. Di awal banget kita pakai free internet ini, maka kita harus aktifasi dulu. Dan aktifasinya ini wajib lewat aplikasi free internet yang bisa kalian download dari App Store ataupun dari Play Store. Jadi kalau udah download aplikasinya, ini kalian tinggal daftar aja terus login. Tapi daftarnya nih guys, ini mengharuskan kalian untuk masukin data-data pribadi ya. Kayak misalkan nomor nick ya di KTP, kemudian nama dan sebagainya guys. Dan kalau udah daftar, ini kalian bakal dapet kode unik MyFi-nya. Dan tinggal connect aja ke Wi-Fi free internetnya. Lalu masukin kode unik MyFi di form yang udah disediakan guys. Dan nanti kalau udah dimasukin, MyFi-nya bakal langsung aktif dan siap digunakan. Untuk proses aktifasi ini cuma satu kali aja. Habis itu ya kalian tinggal pakai-pakai aja kayak di MyFi pada umumnya. Nah hal yang paling bikin kalian penasaran pastinya adalah gimana sih koneksinya. Jadi kalau dari sisi kecepatan, sebenarnya dia emang nggak ada FUP guys. Jadi kecepatannya maksimal sama kayak kalau kalian paketan smart frame sebelum kena FUP. Jadi kecepatannya ya segitu. Kalau dari speed test yang gue coba ya, di tempat gue ini bisa dapet speed download-nya sampai di 10,5 Mbps. Dan upload-nya 3,42 Mbps. Ya dicoba bola balik rata-rata segini. Karena emang kecepatan smart frame di tempat gue segini guys. Ini udah kenceng banget ya kalau untuk ukuran internet gratis. Dan mungkin kecepatannya di tempat kalian beda. Kalian bisa cek aja pakai kecepatan smart frame di tempat kalian. Nah kuotanya ini juga nggak dibatesin guys. Jadi selama kita terus nonton iklannya, ya selama itu juga kita masih bisa lanjut internetan. Ini bagusnya dari free internet ini. Tetapi secara experience, gue sendiri jujur aja kurang nyaman ya pakai free internet ini. Jadi kalau gue perhatiin, iklan ini muncul atau harus ditonton setiap sekitar 50 Mbps sekali. Jadi setiap kita pakai kuota 50 Mbps, maka internet bakal otomatis putus. Ini yang jadi masalah. Kemudian kita harus tonton dulu iklannya ya, baru internet jalan lagi. Jadi iklannya nggak banyak sih sebenarnya. Dan kita juga cuma perlu waktu mungkin sekitar 10-15 detik ya untuk nontonnya. Tetapi putusnya itu yang bikin penggunaannya jadi terbatas. Misalnya nih, kalian download file di atas 50 Mbps, maka ini bisa keputus di tengah-tengah. Kalau servernya support resume, maka nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau nggak support, maka kalian nggak bisa lanjutin downloadnya guys. Terus buat kalian yang suka nge-game, ini juga free internet ini kurang begitu cocok ya buat kalian pakai. Karena balik lagi kalau udah waktunya nonton jeda iklan, maka ya koneksi otomatis diputus. Dan kalian bakal time out ya, jadi bakal keluar dari servernya. Selain itu, pop-up iklannya nggak selalu otomatis muncul guys. Jadi kalau pas muncul, ini enak karena tinggal nonton aja jeda iklannya dan internet bakal langsung connect lagi. Tetapi kalau pas nggak muncul, ini kita bakal harus akses browser dan buka halaman secara manual ya. Biar bisa munculin iklan, biar lanjut internetan. Seadanya aja jeda iklannya ini muncul dalam bentuk pop-up tanpa memutus koneksi internet. Mungkin bakal lebih bagus ya untuk experience-nya. Jadi kita bisa download sambil nontonin iklan misalnya. Tanpa harus ngalamin download yang putus atau yang koneksi terputus dulu. Tapi ya mungkin emang didesain kayak gini ya guys, biar nggak ada yang abuse kuotanya. So far sih kalau gue lihat ya, free internet ini dia lebih cocok buat kalian yang suka browsing, kemudian suka baca-baca, suka sosmetan atau nonton YouTube ya, ini masih lumayan oke juga. Tetapi kalau kalian suka download atau suka nge-game, menurut gue kurang begitu cocok. Karena free internet ini koneksinya bakal otomatis mati atau keputus ya setiap kali waktunya jeda iklan. Jadi di tengah-tengah kalian bakal keputus guys. Dan buat Netflix ini bisa karena smartfriend nggak ngeblokir Netflix kayak Telkomsel. Cuman untuk film dengan resolusi yang tinggi dan durasi yang lama tentunya bakal cukup banyak ya jeda iklan yang harus kalian tonton di sepanjang nonton film. Nah kemudian ada beberapa hal lain guys yang perlu kalian tahu ya tentang free internet ini. Yang pertama guys, MyFi-nya ini nggak bisa dikasih password. Jadi siapapun bisa connect ya ke MyFi kita ini dan hasilnya kalian bisa berbagi internet dengan yang lain sih. Cuman kalau kalian pengen eksklusif pakai untuk dipakai sendiri itu nggak bisa guys. Karena siapapun yang ada di rentang Wi-Fi-nya maka bisa connect ke free internet punya kalian ini. Yang kedua untuk nama Wi-Fi-nya sendiri itu nggak bisa diubah sesuka hati semuanya ya. Jadi pasti ada free internetnya cuman bisa diganti di belakangnya aja guys. Misalkan free internet at Kepoin Techno atau free internet at Febian. Jadi nggak bisa kayak kita ganti sesuka hati. Jadi orang bakal tahu kalau itu internet gratis dan bakal bisa connect di MyFi kalian. Nah kemudian hal yang unik lagi. Jadi kalau di free internet ini gimana ya kalian tuh bisa nge-net gratis. Tapi nggak cuman itu ternyata ada juga fitur yang namanya add share. Jadi di sini kalian bisa dapet duit atau dibayar ya dengan berinternet pakai free internet ini. Dan gue udah coba ini ternyata tadi waktu gue pakai sekitar ya nge-net sekitar 20 menitan itu dapet 74 rupiah. Nggak tahu kalau kita pakai tiap hari dalam durasi yang lama bakal berapa. Tetapi yang jelas ini duitnya bisa ditarik ke banyak banget bank ya. Jadi di sini ada beberapa opsi. Mau kalian pakai bank apa juga harusnya ada di sini karena banyak banget listnya. Tetapi kalau nggak punya bank itu di sini juga ada opsi untuk ditransfer ke OVO ataupun ke GoPay. Gue sendiri belum nyoba dalam waktu yang lama ya untuk add share-nya ini. Dan nanti bakal gue cobain dulu guys untuk beberapa minggu. Dan bakal gue update lagi lah nanti hasilnya berapa setelah pakai free internet ini dalam jangka waktu yang lumayan lama. Nah terus ini ada hal penting lain ya yang perlu kalian tahu tentang Wi-Fi dari free internet ini. Yaitu tombol WPSnya ini guys. Ini WPS ini itu sebenarnya adalah fitur yang bisa kalian pakai buat connect ke Wi-Fi yang ada passwordnya tanpa harus masukin password. Jadi bisa pakai tombol WPS ini. Nah karena free internet ini udah nggak pakai password maka tombol WPS ini bisa dibilang nggak berguna ya. Jadi nggak kepake lagi dan tadi gue coba juga nggak berfungsi. Karena emang siapapun bisa connect ke jaringan atau ke Wi-Fi dari free internet ini tanpa harus masukin password. Jadi kalau bisa gue simpulin guys free internet ini real. Jadi ini bukan hoax atau bohongan nggak. Tetapi emang kalian bisa pakai internet gratis unlimited tanpa perlu isi pulsa dan juga tanpa perlu isi kuota guys. Tinggal beli aja Wi-Fi-nya yang harganya sejutaan ini dan free internet bisa langsung kalian pakai. Tapi free internet ini nggak cocok buat semua orang. Jadi kalau kalian suka browsing, baca, atau nonton video-video pendek di Youtube free internet ini masih bisa kalian pakai guys. Tapi kalau kalian suka download, nge-game, atau nonton film yang durasinya panjang free internet ini mungkin bukan buat kalian. Gue sendiri kurang begitu cocok guys pakai free internet ini karena gue lebih sering download, upload, dan main game ya dalam berinternet. Tetapi kalian bisa tulis aja di komentar cocok nggak sih kalian pakai free internet ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan seputar free internet ini juga boleh banget buat kalian tulis di kolom komentar. Gue Febian dari Kepointiano, pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya. Besok.